Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah kita bisa bertemu di streaming atau di rekaman acara Maulid Nabi ini di bawah Yayasan Al-Abidin. Dalam hal ini saya akan menyampaikan tentang teladan Rasulullah Muhammad SAW di dalam bermuamalah ekonomi dan bisnis. Beberapa kajian yang kita terima tentang Rasulullah Muhammad SAW Biasanya kita mendengar, mempelajari Bahwa beliau adalah sosok yang tidak mampu, miskin Kalau lapar, batu diikatkan di bajunya, di pinggangnya Menahan lapar dari seharian karena tidak ada makanan dan seterusnya Rasulullah SAW sebelum diangkat sebagai Nabi Pada usia 8-12 tahun, beliau dipercaya oleh warga Makkah untuk mengembala kambing Mungkin kita bayangkan mengembala kambing di Indonesia, 1-2 ekor Di daerah Harak Saudi di sana mengembala kambing biasanya ratusan Dan naik turun gunung, bukit Dengan manajemen pakan, manajemen waktu, dengan manajemen pengelolaan ternak yang cukup lengkap Sehingga seusia itu, beliau sudah menghandle amanah yang begitu besar Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad waktu itu belum jadi Nabi, belum dia akan menjadi Nabi Umur 12 tahun, beliau diajak oleh paman beliau Abu Talib Untuk berdagang karena nenek moyang beliau adalah para berdagang Diajak berdagang ke negeri Syam, diajak pamannya umur 12 tahun Berlatih bagaimana berdagang untuk ekspor dan import Di rombongan itu, setiap ratus onta berjalan bersama-sama Melewati beberapa negara Muhammad kecil yang waktu itu umur 12 tahun sudah diajari bagaimana berbisnis dengan baik oleh pamannya Yang dalam cerita yang kita sering dengar, beliau saat itu bertemu dengan Rahib Yang mengatakan bahwa beliau adalah calon orang baik di dunia ini Maka jagalah Pada umur 17 tahun, Rasulullah Muhammad SAW Sudah berpengalaman ekspor dan import ke 17 negara yang lain Yaitu Yaman, Syria, Syam, Yordania, Irak, Basra, dan lain-lain Usia 17 tahun, beliau sudah menjadi eksportir dan importir Namanya sudah terkenal, sangat jujur, biawai dalam berdagang Bisnisnya matang, hitungannya komplit, manajemennya bagus, dan orangnya bisa dipercaya Sejak kecil beliau mendapat amanah Istilah, ungkapan, atau nama sebagai Al-Amin Atau orang yang bisa dipercaya Berapapun yang dititipkan kepada beliau, beliau akan jaga secara amanah Sejak kecil, masyarakat meyakini bahwa beliau adalah Al-Amin Pada umur 17 itu, beliau sangat terkenal dengan kesuksesannya Sampai-sampai seorang konglomerat pada waktu itu yang punya Kodijah Corporation Memiliki perusahaan besar Konglomerat pada saat itu kaya, raya, bukan main Melihat Muhammad yang umur 17 tahun ini Sebagai CEO sebuah perusahaan yang cukup bunafik Kemudian diajak pekerja sama oleh Kodijah R.A. Diajak untuk menjadi CEO dari bisnis dia yang besar Kita bayangkan kalau berangkat ke negeri Syam Dengan bisnis yang besar, 300 onta Kita bayangkan sekarang seperti 300 kontainer Dengan truk 16 roda misalnya 16 roda kontainer sangat panjang, berapa kilo Debunya bukan main, kerasnya suara bukan main, ramainya orang melihat Karena kontainernya sangat banyak Itu dipimpin oleh Muhammad SAW Pada waktu itu belum dianggap menjadi nabi Usia 20 tahun sebagai CEO dari Kodijah Corporation Umur 25 tahun setelah berbisnis lama Beliau mengumpulkan modal, mengumpulkan kekayaan Sampai bisa melamar Kodijah Sang konglomerat tadi, R.A. Pada waktu melamar, beliau memakai mahar yang bukan main-main pada waktu itu Kalau diuangkan sekarang mungkin sekitar 17 miliar Kerja mulai umur 17 sampai umur 25 tahun Bisa mengumpulkan mahar persiapan 20 onta emas Unta merah seharga 200 dinar Kalau 200 dinar dirupiahkan sekitar 4,25 gram Kali 200, kali 20 Sekitar, kalau sekarang harga emas 1 juta Berarti 17 miliar mahar beliau kepada Kodijah Berarti sangat-sangat kaya pada waktu itu Beliau menikah dengan Aisyah juga sekitar 1,3 miliar Yang diberikan untuk maharnya Bapak-Ibu, Ya Raham, Ya Rahamukumullah Rasulullah Muhammad SAW juga meminta Mengajari, mendidik, melatih para sahabat-sahabatnya Menjadi pedagang-pedagang yang handal Seperti Abu Bakar Rashidik Yang melepaskan, membebaskan Buddha Dengan harga 140 juta Dia bebaskan Pada awal masuk Islam Beliau mengeluarkan 2,5 miliar lebih Untuk membebaskan Buddha Jadi memang sudah kaya-kaya para sahabat ini Sahabat Umar bin Khotok Menghasilkan sebulan itu sekitar 233 miliar satu bulan Karena memiliki 70 ribu Properti Di Makkah dan sekitarnya Senilai 11,2 triliun Kita mungkin yang kita dengar Sahabat-sahabatnya sangat sederhana Memang mereka hidupnya suhud Sederhana, tidak tampak seperti orang kaya Tapi sungguh-sungguh Mereka, para sahabat Adalah orang-orang kaya Orang-orang yang sukses berbisnis Bahkan sampai sekarang Ada sahabat Uthman bin Affan Yang punya hotel Di Makkah Kekayaannya pada waktu itu Dia punya sumur Senilai 200 miliar Beberapa tempat Karena sumur itu Orang-orang Mencari air dengan membayar Sumur itu sekarang Ada yang menjadi hotel di sana Dan hasilnya adalah Wakaf untuk perbaikan Atau maintenance dari Masjid Kharam Bapak Ibu Ya Alhamdulillah Oleh karena itu Saya mengajak Bapak Ibu Ya Alhamdulillah Marilah kita meneladani Rasulullah Muhammad S.A.W. Di dalam berbisnis Di dalam bermuamalah Selalu menjaga Kejujuran Selalu menjaga Amanah orang Bahkan selalu Mencari yang halal Rasulullah Muhammad S.A.W. Pernah bersabda Di dalam sebuah hadith Tolabul halali Wajibun Alakuli muslimin Mencari Harta yang halal Itu hukumnya Wajib bagi Seorang muslim Bahkan Rasulullah Muhammad S.A.W. Di dalam sebuah hadith Rawahu Syihab Rasulullah Muhammad S.A.W. Bersabda Tolabul halali Jihadun Mencari Harta yang halal Itu Adalah Berjihad Kata jihad Itu berarti Kerja keras Sebuah Usaha yang sangat Keras Kalau ada di dalam Bahasa Arab Terdiri dari Tiga huruf tadi Jim Hak Dan dal Maka isinya adalah Sebuah kerja keras Jihad Misalnya Perang Melawan orang kafir Yang memusuhi Umat Islam Maka perlu Dengan tenaga kuat Dengan sepenuh tenaga Dengan kekuatan maksimal Dengan kemuakuan yang kita miliki Semaksimal mungkin Itu jihad Bahkan dengan nyawa kita Dalam memilih sebuah hukum Para ulam Ada namanya Ijtihad Ijtihad itu dikatakan Jahada juga Ijtihad Mengambil hukum Dengan menggali Semua buku-buku Yang dipelajari Memasukkan ke dalam Satu kesimpulan Lalu mengambil Ijtihad Hukum yang belum ada Di dalam hadith Belum ada Di dalam Al-Quran Beliau Munculkan sebagai Ijtihad para ulama Bapak Ibu Ya Rahman Ya Rahman Alhamdulillah Selain kita harus mencari Sesuatu yang Harta yang halal Maka kita juga harus Mencari Harta yang baik Harta yang baik Dicari Dengan kerja keras Tadi Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Inna Allah S.A.W. Bapak Ibu Bapak Ibu Ya Rahman Ya Rahman Di dalam sebuah Hadith Rasulullah S.A.W. Bersabda Barang siapa Yang mencari Harta yang halal Allah akan Menjaganya Dari masalah Masalah Dengan tetangganya Tetangganya Akan simpati Namanya Akan Bersinar Seperti bulan Purnama Wajahnya Seperti bulan Purnama Barang siapa Yang mencari Harta yang halal Tetapi untuk Kesombongan Dan pamer Ia akan bertemu Dengan Allah Dalam keadaan Dimurkai Bapak Ibu Ya Rahman Ya Rahman Terakhir Saya wasiatkan Kepada diri saya Mengajak seluruh Keluarga besar Ya Yisana Al-Abidin Untuk mari Kita terus Meneladani Nabi Muhammad S.A.W. Meneladani Seluruh Sahabat-sahabat Beliau Menghormatinya Menghargainya Mengikuti Sirohnya Dan mengamalkan Apa yang Diajarkannya Kita selalu Menghindari Dari mencari Harta yang haram Karena siapa Yang mencari Harta yang haram Maka Doanya Akan tertolak Dari Anas Rasulullah S.A.W. Berdah bersabda Bagaimana Agar doaku Dikabulkan Ya Rasulullah Rasulullah Bersabda Perbaikilah Caramu Mencari Harta Doamu Akan Dikabulkan Karena Sesungguhnya Seorang Laki-laki Yang memasukkan Sesuap Makanan Haram Di mulutnya Maka Doanya Selama 40 hari Tidak Dikabulkan Naudubillah Bindalik Hatis Roahu Dailami Saya kira demikian Apa yang bisa Saya sampaikan Dalam kesempatan Yang Baik ini Semoga Apa yang saya sampaikan Ini Mengingatkan Hati saya Mengajak Seluruh Keluarga Besar Yashan Al-Abidin Surakarta Untuk Mendalami Mengikuti Dan Menjauhi Larangan-larangan Yang Digariskan Oleh Islam Mendekati Mengamalkan Dan Mempelajari Apa yang Diperintahkan Oleh Acara Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih